Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R kesempatan kali ini saya membuat palm cheese cookies kue kering yang sangat enak rasanya gurih berasa keju dan manis berasa dari gula palm sangat cocok sekali untuk isian toples di waktu lebaran nanti cocok juga untuk camilan bersama keluarga cara membuatnya sangat mudah dan hasilnya juga sangat banyak siapkan wadah dan masukkan 500 gram margarin disini saya menggunakan blue band cake and cookies dan ini saya mix dengan 100 gram butter saya menggunakan butter merek anchor 100 gram gula halus kita aduk bahan sampai sekedar bercampur rata bisa menggunakan mixer dengan kecepatan rendah atau menggunakan whisker ataupun menggunakan spatula kita aduk hanya sampai semua bahan bercampur rata oh ya teman-teman ya untuk penggunaan margarin kalian bisa menggunakan 100% margarin semua artinya 600 gram kalian buat dengan menggunakan margarin semua ataupun kalian juga bisa membuat perbandingan antara margarin dengan butter sesuai selera kalian tambahkan 4 butir kuning telur kita aduk lagi sebentar sampai kuning telur bercampur rata dengan adonan masukkan 170 gram keju parut saya menggunakan keju cedar yang saya parut kemudian saya angin-anginkan sebentar supaya teksturnya lebih kering dan ini tidak saya haluskan teman-teman ya supaya nanti masih terasa tekstur kejunya saya mixer lagi dengan kecepatan paling rendah supaya keju bercampur rata dengan adonan sebentar saja kita memixernya sekedar adonan bercampur rata tambahkan 75 gram susu bubuk kita aduk sebentar supaya bercampur dengan adonan tambahkan 50 gram tepung maizena aduk-aduk lagi sebentar 800 gram tepung terigu protein rendah kita masukkan secara bertahap ini supaya lebih mudah mengaduknya karena ini sudah mulai berat dan sulit diaduk dengan menggunakan spatula akan saya lanjutkan dengan mengaduk menggunakan tangan untuk mencampur dengan menggunakan tangan seperti ini teman-teman ya kita lakukan secara pelan saja jangan diuleni dan sekarang adonan kita sudah bercampur rata ini sudah siap untuk kita bentuk untuk tekstur adonan akhir seperti ini teman-teman ya ini sangat lembut sekali dan sangat mudah untuk dipulung nah seperti ini teman-teman ya karena adonan yang dibuat dalam jumlah banyak supaya menghindari kering selama proses pembentukan maka kita tutup adonan dan ini sudah saya siapkan gula palem dan untuk gula palem ini tadi saya blender sebentar supaya teksturnya lebih halus ini akan memudahkan gula palem menempel merata pada kue supaya besar kue yang dihasilkan sama maka untuk membentuk kue saya gunakan sendok takar ini saya menggunakan yang 7,5 ml teman-teman ya jika kalian menghendaki kue yang lebih kecil kalian bisa menggunakan sendok takar yang ukurannya lebih kecil setelah kue dibentuk kita balur dengan gula palem kita tata di atas loyang yang sudah kita alasi dengan baking paper jika teman-teman tidak ada persediaan baking paper sebagai alas loyang kalian juga bisa mengolesi loyang dengan margarin tipis-tipis kue selesai dibentuk dan dibalur dengan gula palem siap untuk di oven oven sudah kita panaskan sebelumnya sekarang suhnya sudah stabil kurang lebih di suhu 130 derajat celcius kita akan panggang kue sekitar 40 sampai 45 menit atau waktu menyesuaikan dengan oven dan api yang kita gunakan karena saya memanggang menggunakan oven tangkring maka selama proses pemanggangan lubang udara yang letaknya di atas oven saya buka dan untuk api saya gunakan api kecil seperti ini teman-teman ya setelah 20 menit pemanggangan pertama saya ubah posisi loyang untuk loyang bagian atas saya pindah ke bagian bawah kemudian loyang yang letaknya di tengah saya pindah ke bagian atas kita lanjutkan memanggang lagi 20 sampai 25 menit setelah kurang lebih 25 menit pemanggangan kedua saya cek kue kue matang ditandai dengan permukaan kue yang kering walaupun kondisi kue belum kokoh karena ini masih sedikit lembek teman-teman ya dan masih agak sulit juga dilepas dari loyang untuk itu kita menunggu kue dingin dulu baru kita lepas dari loyang supaya tidak hancur karena kue akan kokoh sendiri setelah dingin dan setelah kue dingin sempurna kita bisa melepas dari royang dan mengemasnya kita bisa menambah silika gel khusus makanan pada kemasan untuk menjaga keamanan kue supaya kue tidak lembab dan tidak cepat berjamur atau berbau tengik dalam satu resep ini bisa menghasilkan 1800 gram palm cheese cookies dan jika dikemas dengan toples kapasitas 500 ml maka bisa menghasilkan kurang lebih 4,5 toples dimana dalam satu setoples bisa berisi kurang lebih 400 gram palm cheese cookies untuk teksturnya kue ini garing dan renyah di luar tetapi terasa ngeprul di dalam nah seperti ini teman-teman ya dan untuk rasanya yang jelas ini sangat enak sangat terasa kejunya dan harum dari gula palm sangat mendukung kue ini terasa istimewa supaya semakin menarik jika dijadikan ide jualan tempelkan stiker pada tutup kemasan seperti ini sangat cantik teman-teman ya terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagiik selamat menikmati